Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deddy Krisyanto dari SMP25 Depok Akan meliput tentang Liputan Sains hari ini Liputan Sains hari ini ada sekelompok anak yang menamakan dirinya kelompok 7 Mereka berkumpul mencari tahu sesuatu Apakah tumbuhan itu bisa bergerak atau tidak Nah disini mereka melihat di kelingkungan sekolahnya Dari dekat sekolah sampai agak menjauh Mari sama-sama kita lihat Liputannya berikut ini Tentang apakah tumbuhan itu bergerak atau tidak Let's check it out video mereka Silah Halo teman-teman Kali ini kelompok 7 akan mengidentifikasikan gerak tumbuhan Pantamimosa pudika adalah perdu pendek anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal Karena daun-daunnya yang dapat secara cepat menutup atau layu dengan sendirinya saat disentuh Gerak ini disebut Pada tumbuhan siri adalah gerak sigmo tropismo Karena ia tumbuh merambat pada benda mati ataupun pohon yang dirambatinya Ini adalah contoh tanaman siri yang melilit benda mati Cina termasuk jenis gerakan niktinasti Petai Cina akan merunduk pada malam hari Ini adalah bunga pukul 4 Disebut sebagai bunga pukul 4 Karena biasanya mekar saat pukul 4 sore Hal itu disebabkan karena adanya rangsangan cahaya Gerak ini dinamakan gerak fotonasti Gerak pada tanaman anggrek adalah sigmo tropismo Karena akar anggrek membeli tanaman lain atau benda mati Ini adalah contoh akar membeli pada tanaman anggrek Pada tumbuhan bambu terdapat gerak sigmo tropismo Umumnya organ melilit ini tumbuh lurus Sampai dia menyentuh sesuatu setelah menyentuh bambu atau benda lainnya Tanaman itu akan melilit karena pertumbuhan lebih cepat terjadi pada bagian yang tidak pernah sentuhan Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi eliten Sebagai tanggapan terhadap rangsang mekanis Gerak bunga kamboja adalah gerak geotropisme positif dan negatif Bukti pendukungnya bunga kamboja tumbuh tegak ke arah berlawanan dari perut bumi Dalam kurung geotropisme negatif Akar bunga kamboja tumbuh mengarah ke pusat bungi Dalam kurung geotropisme positif Jenis gerak yang dilakukan oleh bunga melati adalah gerak fototropisme Yaitu gerak yang mengikuti arah datangnya cahaya Buktinya saat matahari terbit bunga melati akan condong mengikuti arah datangnya cahaya Gerak pandan disebut gerak nesti Yaitu gerak sebagian tumbuh tumbuhan akibat rangsangan dari luar Tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan Gerak pada tumbuhan mawar adalah foto taksis Bukti adalah bunga mawar akan selalu tumbuh mengikuti cahaya yang datang mengarah kepadanya Mekar bunga mawar disebabkan adanya gerakan sesu monasti Jadi yang berupa jatuhnya berenang sari ke kepala putih Nah kalian sudah lihat kan apa yang mereka videokan tadi Nah kesimpulannya ternyata tumbuhan itu bergerak Tapi pergerakannya tidak secepat manusia atau hewan Nah gerak tumbuhan kalau kita lihat ada dua macam jadinya Ada gerak endonome dari dalam tubuh tumbuhan Dan gerak esionome dari luar tubuh-tubuh Yang dibahas tadi oleh kelompok tujuh yang berada dengan Hezkel, Jol dan teman-teman Itu menceritakan gerak esionome Ternyata gerak esionome punya tiga macam gerak Yang pertama adalah tropisme Tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan mengikuti arah rangsang Rangsang itu bisa dari cahaya, sumber air dan sebagainya Tropisme ada berapa jenis Yang pertama fototropisme Jadi gerak sebagian tubuh tumbuhan mengikuti datanya cahaya tadi Ada yang namanya ticmotropisme Jadi akarnya membelit atau bagian tubuhnya membelit mengikuti arah batang Misalnya ada tumbuhan sirik, ada tumbuhan anrek dan sebagainya Ada yang namanya ticmotropisme Ticmotropisme adalah mengikuti gravitasi bumi Jadi akar itu tumbuh ke bawah mengikuti gravitasi bumi Ada hidrotropisme, mengikuti sumber air Itu yang disebut tropisme Yang kedua adalah gerak nasti Gerak yang tidak dipenori oleh arah rangsang datanya rangsangan Dia bergerak tapi tidak mengikuti arah rangsang Contohnya tadi bunga pukul 4 Ada juga daun pete cina Disebut niktinasi tadi Kalau malam dia nutup, kalau sudah pagi buka lagi Ada bunga pukul 4 Tadi kalau kena panas atau cahaya dia akan mekar Pada pukul 4 sore Dan yang terakhir adalah gerak Gerak taksis atau gerak yang seluruh bagian tumbuhan mengikuti arah rangsang Tadi teman-teman kalian sudah melihat ada bunga mawar Bunga mawar mengikuti seluruh arah cahaya matahari Itulah yang dapat liputan hari ini kita sampaikan Jadi ada 3 macam gerak pada tumbuhan Yang pertama fototropisme Yang kedua nasti Dan ketiga taksis Demikian liputan sains hari ini Semoga bermanfaat Belajar terus Kalian luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh